Halo Youtubers, kali ini saya akan sharing bagaimana membuat sebuah klip musik, terutama untuk kalian yang membuat channel yang isinya musik. Kali ini saya ada di markasnya Titus Note, nanti kita akan banyak cerita bagaimana menyiapkan sebuah klip, sebuah lagu yang hasilnya akan setara dengan klip-klip penyanyi Hollywood terkenal. Ayo kita mulai. Oke Youtubers, ini dia artis dari Titus Note, kita akan tanya dengan doi ini, bagaimana namanya? Tito, jadi channelnya Titus Note. Oke, untuk teman-teman Youtubers yang bikin musik channel, mungkin kita akan sharing sedikit ya, persiapannya apa aja sih yang harus disiapkan, Pak Riga, bagaimana itu harus disiapkan, gimana, bro? Jadi, persiapan yang gue lakukan pertama adalah, karena ini channelnya channel musik, dan kebanyakan gue bawain lagu orang, terus lagu gue sendiri gitu ya. Jadi, yang pertama dilakukan adalah milih lagu. Milih lagu, lagu apa yang mau dibemangkan. Itu, bro? Dari permintaan, atau dari yang lagi getrend di pasang, atau dari lagu yang kira-kira lebih besar? Macam-macam. Jadi, dulu awal-awal aku akan memulai dari lagu yang gue suka dulu, karena akhirnya ketika gue suka lagu itu, gue pasti akan membawain itu secara maksimal, itu satu. Yang kedua, dari request, karena kan semakin bertambahnya followers, bertambahnya subscriber, akan semakin banyak orang yang, ya kita ngejalan hubungan lah sama mereka. Iya, karena kan, nyanyi ini kan bukan cuma buat diriku sendiri, tapi juga buat diraku. Apa yang salah dengan lagu ini, kenapa kembaliku mengingatmu, seperti aku bisa... Terus, kalau disini tanya apa sih, waktu lu, awal bikin channel itu? Kesulitannya itu terkait kesiapan berikut. Kesulitannya adalah masalah, ee... konsentrasi, hal yang utama. Jadi, kesiapan berikutnya adalah fokus ke lagu yang mau dikeluarkan. Jadi, konsentrasi kadang-kadang suka dikeluarkan. Apalagi, kita kan awal-awal... Sambil mendusik juga itu? Iya, musik, fokus ke kamera, ngapalin. Belum lagi kalau lirik yang... Lagu diku selatan-atan, liriknya gue belum apa-apa. Jadi, ngapalin. Belum. Yang ngeresepin lagu itu beda, apa yang ngeresepin lagu itu beda, apa yang ngeresepin lagu itu. Jadi, pilih lagu, gue harus koncentrasi. Yang ngeresepin lagu itu. Dan, terus kalau dari alat sendiri, bukan? Kalau dari alat, baru yang terakhir. Sebenarnya masalah teknis. Teknis itu ya, video, terus juga peralatan. Karena gue mulai dengan sederhana. Ya, yang untuk gue pikirin yang utama adalah... Sama, alat musik dan bernih. Bentar. Cuma, kadang-kadang, kalau gue lagi iseng nih, lagi pengen menambah-tambahin. Gue tambahin juga pakai instrument-instrument lain, untuk pilih-pilih. Jadi, sebenarnya nggak butuh alat yang mahal, yang gini ya? Minimal aja, harusnya bisa ya? Minimal bisa. Sebenarnya ini kan misalnya, kalau sekarang kita sering segini ambil tiket nih. Nah, kalau ambil tiketnya sebenarnya... Antara yang main kamera, sama yang mungkin kamera-kamera yang lain, yang support. Kan dia ada channel ininya tuh, audionya mas-masis. Ya, langsung masuk. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau pun kayak satu kamera doang. Maka satu kamera doang, kalau bener-bener gue juga ada. Apa sih? Paling suaranya? Bising? Ya, yang penting kalau penggara sis. Jelas. Nyanyi apa? Katakanlah sekarang kau tak... Hmm, gue agak disrendi ya. Kalau dari Titus lu sendiri sebenarnya... Tujuannya atau harapannya apa sih? Yang nomor satu, berbagi. Berbagi dengan orang lain. Berbagi itu macam-macam ya. Berbagi bahagiaan, berbagi hiburan. Berbagi lagu juga. Mungkin kan ada orang yang suka buka-buka gitu. Terus, jadi sering dengar-dengarin lagu cover-cover. Banyak kan? Berbagi sendiri sering dengar itu. Nah, dia ingin berbagi lewat situ. Terus, yang sebenarnya jadi misi utama gue adalah... Menyampaikan apa yang ada dalam lagu. Supaya bisa berdampak. Jadi gak sekedar berbagi lagu, tapi juga ada... Pesan yang ingin lu sampaikan. Makanya judulnya Titus. Notes. Jadi, Notes ini, sebenarnya abigus sih. Antara notes itu lagu, atau notes itu catatan. Cuman ya bentuknya masuk sebenarnya. Akulah yang tetap memelukmu erat. Saat kau berpikir, mungkin kau berpaling. Jadi... Pesan-pesan apa sih sebenarnya yang bisa lu sampaikan ke temen-temen yang mau bikin dendam kucing pertama? Yang maju pemula gitu. Pesannya sebenarnya cuma satu. Jangan pernah ragu buat mulai. Karena segala sesuatu kalau gak dimulai, moong itu idinya secanggih apapun. Kalau gak dimulai, gak akan berganti. Gak apa-apa. Awal-awal mungkin banyak kekurangan gak apa-apa. Tapi kan sih, ini perkembangnya setahap demi tahap. Pasti ada improvement yang ada yang kebaikan. Berlari-lari di taman mimpiku. Imajinasi telah menghanyutkanku. Mimpiku sempurna. Ini satu lagi sih. Ini banyak pertanyaan ya. Dari temen-temen pertama masalah copyright. Lo pernah gak mampuin masalah copyright yang lain? Pernah. Jadi, dulu ada satu lagu. Lagunya Michael Hunt. Itu jaman-jamannya. Oh, istirahat. Lagi serangan oleh istirahat ya. Sebenarnya tujuan itu baik. Tujuan itu pengen kita berbagi hal baik. Karena kan di lagunya Michael Hunt yang we will not go down itu kan selain semangat. Dia juga menyebarkan kesan kemanusiaan. Sebenarnya tujuannya itu. Cuma ternyata tiap Michael Huntnya gak berkenan nih. Nah, berkenan. Terus akhirnya tiba-tiba kita di-strike down lagunya. Channel-channelnya ya? Belum pasti. Channel belum. Tapi abis itu mereka juga apa ya. Mereka kasih email. Terus kita juga nanya ke mereka. Dan kita bilang kita akan masuk dulu. Kita akan masuk apa. Akhirnya diunculin lagi. Tapi dengan catatan. Lagu itu gak boleh tampilin di Youtube. Nanti terus diunculin. Terus juga gak boleh tampilin di media sosial maupun. Ya itu kan hak media sih. Tapi sebenarnya musisi-musisi yang lain ada juga yang gak gitu. Namanya kuda di Youtube kan. Istilahnya kok berada kita udah tau. Kok berada kita udah tau. Kok berada di channel 2. Selalu kita bilangin. Kira-kira tulis. Cover. Cover. Ini lagu siapa di dunia. Tapi misalnya mereka mau nungguan judulnya juga. Tapi itu masalah mereka ya. Karena itu masalah mereka ya. Karena itu masalah mereka ya. Mereka harus hormatin gitu ya. Hormatin dan intinya sebenarnya komunikasi. Komunikasi jangan dimin aja. Juga juga jangan terus. Udah lah. Gak dimin aja gak ada komunikasi. Itu juga gila kalau. Jadi di lagu itu. Nah ingat kan. Itu lagu terkeren banget tuh. Sampai sekarang aku percaya pasti banyak. Kalo udah ada peraturan lu. Lagunya itu. Kalo udah ada peraturan lu. Lagunya itu. Yang diset. Menurut lu. Akan sih. Apa itu. Coba lu cek dulu. Mas banyak berubah. Banyak. Tapi gini. Sebenarnya kita lihat juga. Dari segi. Artis dikit. Ya. Artis dikit. Yang masih banyak diubuh. Itu. Kalo gua cek kemarin. Itu rata-rata ya. Sifatnya kayak konser umum. Terus. Walaupun ada orang yang bawain. Bawainnya juga kayak. Cuma nyanyi-nyanyi. Kisah keperluan. Gak yang sampai. Dulu tanpa serius kali. Iya. Salam keren tuh ya. Gak juga. Bukan. Mungkin terlalu. Mungkin niat kayak. Misalnya kayak. Emang mau dikomersirkan. Padahal kan. Video ini gak komersir. Ya. Kayak gitu sih. Mungkin mereka takut. Kena masalah juga dari itu. Ya. Ya. Selain itu lah. Mungkin mereka punya pemijakan. Dari tempat hak. Jadi. Jadi. Risikonya. Meng-over lagu ya itu ya. Ya. Kalian gak buat keberatan. Tapi pada akhirnya ya. Kita gak bisa ngapain. Karena. Memang dalam keberikan. Ya. Walau belum YouTube itu mempunyai keberikan. Tapi sebenarnya. Ya. Ya kan ada caturannya. Kalau misalnya. Apa yang terjadi kayak kemarin. Ya kita mah mau ya. Harus dikomunikasikan lebih baik. Oke. Gitu ya. Youtubers. Kira-kira. Kira-kira. Sedikit sharing dari Putus. Semoga. Dapat menjadi. Inspirasi. Menjadi masukan. Buat kalian yang ingin memulai. Channel. Juga miss. Musik. Oke. Ya. Jangan jumpa juga. Subscribe Stikosnotes. Ya. Selain dan DC. Video nya keren-keren. Video nya keren-keren. Dan DC yang buat. Oke. Sampai ketemu lagi.